Hai yang bersama lintas dan utoba saat ini kita berada di Nagahuta dimana kemarin makam dari tempat ini sebanyak 260 makam lokasinya sudah ditutup oleh pekerja pembangunan proyek tol nah kemarin sekarang kita lihat ya di pas posisi grader ini atau alat berat inilah makam sebanyak 260 yang sudah dipindahkan ke luas lokasi yang terdekat di sekitar tempat ini inilah lokasi makam yang kemarin dan sekarang sudah diratakan semoga pembangunan jalan tol ini dapat lancar dan nantinya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ya alat-alat berat terlihat terus bekerja di lokasi ini demikian juga mobil yang cukup besar untuk mengangkut tanah penimbunan di lokasi Nagahuta ini nah demikian informasi yang bisa kita sampaikan jadi kemarin 260 lokasi dimana tempat pemakaman atau pemakam 260 eh makam dipindahkan sekitar 200 meter ke sebelah sana jadi ini adalah jalan tol eh siantar atau nanti di simpang dua menuju sinaksak tebing dan sampai ke patahnya mungkin ada informasi yang saya sampaikan dari pemakaman santar dan beras ini demikian informasi yang bisa ditampakkan di pekerjaan tol Nagahuta atau dekat pintu tol nanti simpang dua atau pintu tol simpang simpang paneh ya proyek pintu tol simpang paneh di dekat simpang dua atau sekitar 500 meter dari simpang dua jadi pintu tol ini terus dikerjakan dikebut mudah-mudahan bisa kita gunakan nanti menjelang bulan Natal ya hahaha doakan saja anak-anak siantar keras bagi anak-anak siantar semua maka kalian ya maka kalian ya belajar maka kalian ya Terima kasih telah menonton